Naskah proklamasi adalah konsep naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ditulis oleh Soekarno pada selembar kertas bloknot berwarna putih dengan ukuran panjang 25,8 cm, lebar 21,3 cm, dan tebal 0,5 mm. Naskah asli teks proklamasi dirumuskan oleh tiga orang yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Untung paragraf pertama diusulkan oleh Ahmad Soebarjo, paragraf kedua merupakan usulan Muhammad Hatta. Selanjutnya, naskah ini dimintakan persetujuan kepada sidang. Kepada sidang yang seluruhnya berjumlah lebih kurang 40 orang. Tujuh hari yang lalu, kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan ke Khoesa Nd. L. L. diselenggarakan dengan jarasaksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 Boilan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ini ditulis oleh Soekarno pada dini hari, Jumat 17 Agustus 1945 di rumah Laksamana Tadalsimeda, Jalan Mejidori. Sekarang dikenal dengan nama Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta Pusat. Naskah rekomendasi sebagai bangunan cagar budaya. Jalan Perintis Kemerdekaan No. 33, Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, 41.352. Rumah sejarah tempat betkumpulnya, Presiden pertama. Untuk menulis teks proklamasi kemerdekaan tanggal 16 Agustus tahun 1945.